Terima kasih Di segmen kedua nanti kita akan membahas tentang khitan atau sunat untuk laki-laki Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam Tepi Buduli agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung Di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kapan sebaiknya anak laki-laki itu di khitan atau di sunat? Ya mohon pencerahannya Ustadz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang khitan anak laki-laki Diwajibkan jika dia telah memasuki usia balir Kapan seorang anak laki-laki itu balir? Ada beberapa tanda Yang pertama, dia telah mimpi basah Mimpi dan dia mengeluarkan mani dalam mimpinya itu Yang kedua, telah tumbuh rambut atau bulu di antara kemaluannya Yang ketiga, usia dia sudah sampai 15 tahun Jadi kalau 15 tahun dia, dia belum mimpi basah Dan juga belum ada tumbuh ya bulu tadi Maka dia sudah dianggap balir Karena usia dia sudah 15 tahun Dan masa sebelum itu maka dibolehkan Ya tentunya semakin dia mudah itu semakin dianjurkan Dan Nabi SAW disebutkan Bahwa beliau menyunat atau mengkhitan cucunya Al-Hasan dan Al-Hussein itu ketika mereka berusia 7 hari Ya maka tidak ada masalah Seseorang memulai mengkhitan anaknya di usia 7 hari Jika itu tidak membahayakan anaknya Dan selanjutnya maka tidak ada masalah Mau dia umurnya 1 tahun, 2 tahun, sampai 7 tahun Atau sampai dia berusia balik Maka tidak ada masalah di sana Tapi tentunya ini perlu diperhatikan Dan hati-hati jangan sampai masuk usia balik Anak tersebut belum dikhitan Karena ini nanti berhubungan dengan kewajiban Karena ketika dia sudah balik Dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Dan di antara ibadah itu Ada yang mensyaratkan kesucian di sana Seperti sholat ya Kita harus suci Dan di antara ya bentuk kesucian tadi Adalah seseorang telah dikhitan Wallahu ta'ala alam Iya syukuran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Teman-teman buat laki-laki ya Baik ini pendengar Ataupun ya kita yang sudah memiliki anak laki-laki Laki-laki itu wajib dikhitan Menjadi diwajibkan dikhitan ketika dia sudah balik Dan balik itu Ditandai dengan beberapa hal Salah satunya mimpi basah ya teman-teman Kemudian Apa namanya Jika memang dia tidak mengalami mimpi Atau tanda-tanda lain ketika Tanda-tanda balik itu Sampai di usia 15 tahun Maka dia sudah dianggap balik juga teman-teman Karena batas usia balik itu sampai Usia 15 tahun Kemudian Jika memang sebelum usia itu Sebelum 15 tahun misalnya Mau dikhitan Atau di sunat Itu juga boleh Karena Sebagaimana tadi disampaikan bahwasannya Cucu Rasulullah Hasan dan Hussein itu Di khitan Itu ketika usia 7 hari Wah Masya Allah ya Namun itu juga Mungkin ya Tidak banyak di sekarang ini Yang melakukan itu Namun Bukan berarti Tidak bisa ya Tapi itu Diperhatikan lagi Apakah Apa namanya Secara kesehatan Atau secara medis Mungkin Aman atau tidak Ketika di usia Se Apa namanya Usia yang memang Baru lahir Seperti itu ya Namun pada umumnya Banyak orang tua Yang sekarang itu Mengkhitankan anaknya itu Di usia 6 SD Kalau gak salah ya Sekitar 6 SD Mau ke SMP Itu biasanya Itu dikhitan Biasanya Namun tidak banyak juga Tidak sedikit juga Yang mengkhitankan anaknya Di atas Usia 1 SD Atau di atas Usia 6 tahun Ya Wallahualam teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan Kemana-mana tetap Di program Halo Ustadz Ustadz Apakah laki-laki Wajib memakai peci Ketika sholat Mohon pencerahnya Ustadz Terima kasih telah menonton